Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat yang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memanfaatkan kuota internet yang diberikan gratis oleh teman dikut. Seperti kita ketemu bersama bahwa teman dikut memberikan kuota gratis kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Dimana kuota itu menjadi di bagian yang kedua yaitu kuota umum dan kuota belajar. Nah kuota belajar ini tidak bisa digunakan untuk website umum tetapi boleh digunakan untuk website atau aplikasi tertentu. Oleh karena itu tutorial kali ini saya sebut dengan seri kuota belajar. Nah kali ini kita akan belajar bagaimana mengakses website yang disebut dengan sekolahmu. Jadi website atau aplikasi sekolahmu ini adalah website yang aksesnya ditanggung oleh kuota belajar. Oke baiklah silahkan menyajikan tutorial yang akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah untuk mengakses situs belajar sekolahmu ada dua cara yaitu dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan browser. Nah kali ini kita akan belajar mengakses situs belajar sekolahmu dengan menggunakan browser. Oke browser sudah saya buka kemudian arahkan kursor ke bilah alamat sekolah 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 sekolahmu seperti ini ya kemudian enter kita tunggu beberapa saat sampai alaman sekolahmu terbuka secara sempurna. Nah sekolahmu ini sebenarnya adalah situs berbayar namun untuk pendidikan untuk pelajaran-pelajaran sekolah kita diberikan secara gratis. Perhatikan ini berbayar Rp50.000 mengenai anak sebuah berbagi Rp50.000 kemudian temukan cara belajar jauh ini juga berbayar Rp99.000. Coba sekarang kita cari tentang materi matematika. matematika kemudian kita enter. Nah disini ada matematika umum kelas 10 gratis. Kemudian sekolah jika kelas 10 matematika juga gratis. Ada juga matematika kelas 8 SMP juga gratis. Nah ternyata kita untuk yang materi pelajaran sekolah kita diberikan konten secara gratis. Coba sekarang kita cari yang biologi misalkan ya kita cari yang biologi. Enter. Nah ternyata biologi kelas plus MIPA ini juga semuanya gratis. Nah bagaimana untuk mengekspor lebih jauh matematika, fisika, kemudian matematika yang lain maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk atau daftar. Nah kalau kita sudah punya akun tinggal kita masuk tapi kalau kita belum punya akun maka kita mulai dengan melakukan pendaftaran. Oke saya mulai dengan daftar dulu. Nah jadi seperti ini ya kita bisa daftar langsung menggunakan Google atau klik daftar di sini. ya. Oke kita coba menggunakan Google. Saya menggunakan akun yang lain misalkan. Saya coba menggunakan akun ini. ya teman2bayan.gmail.com Kemudian klik berikutnya. Masukkan sandi. Nah sudah berhasil masuk ya. Nah sekarang nama lengkap kita, kita tulis. kemudian profil kita, misalkan kita sebagai murid atau sebagai guru atau dosen. Orang tua dan sebagainya. Misalkan kita sebagai guru atau dosen. Kemudian nomor telepon ya. Nah ini sudah contoh ya. Kemudian kategorinya adalah formal. Misalkan kebutuhan kita, lombok utara misalkan ya. Nah sudah ada muncul lombok utara. Kemudian tempat kita kerja, misalkan sman2bayan. Kemudian klik pencarian ya. Nah muncul sman2bayan, klik saja. Kemudian klik simpan. Nah registrasi berhasil ya. Berarti kita sudah login ya. Sudah muncul gambar kita. Nah selanjutnya kita bisa mengeksplore menu-menu yang ada di laman sekolahmu. Untuk mengeksplore kita bisa mencari kursus-kursus atau mata pelajaran yang sudah tersedia. Misalkan ini menghadapi anak sebuah bagi 50 ribu misalkan ya. Bisa juga kita ketik kata kuncinya. Misalkan kita ketik kata kunci matematika misalkan ya. Kemudian kita enter. Nah maka akan muncul semua tentang pelajaran matematika dan ini pada umumnya adalah gratis. Berarti kan ini gratis, gratis, gratis. Oke misalkan kita ketik biologi ya. biologi. Bentar. Nah muncul di sini biologi kelas 11 MIPA SM AN 64. Biologi kelas 11 MIPA SM AN 64. Nah disamping itu kita juga bisa mengeksplore dari menu-menu yang ada. Ini ada PAUD SD SMP SMA SMK mahasiswa orang tua dan sebagainya. Oke kita cari yang SMA misalkan. Klik saja yang SMA kemudian misalkan kelas 10 atau 16 tahun. Klik saja. Nah kita cari ini untuk pelajaran kelas 10. Nah misalkan ini matematika ya. Kolaborasi guru matematika SMA atau SMK kelas 10. Coba kita eksplore yang ini ya. Kita klik saja. Nah ini gratis ya. Perhatikan di sini materi-materi yang ada ya. Persamaan dan perdidasaman yang lembut telak, perdidasaman nasional dan resumen sebagainya. Oke berikutnya kita klik ikuti program. Nah kemudian klik mulai belajar. Belajar. Atau klik buka program ya. Nah perhatikan di sini ada misalkan persamaan dan perdidasaman yang lembut telak. Coba kita klik yang ini. Nah ini ada video di sini ya. Nanti ini bisa kita tonton nanti ini. Coba kita klik bisa enggak? Oh belum bisa karena ini belum kita buka ya. Masih loading. Coba kita ulang ya. Kita ulang. Oke klik buka program. Nah kemudian klik simpan. Nah di sini sudah ada materi-materi yang bisa kita pelajari. Misalkan persamaan dan perdidasaman yang lembut telak. Kita klik saja. Di sini ada video ya. Nah kita klik saja videonya. Nah di sini ada video yang siap kita putar dan kita pelajari. Kita klik play. Nah sekarang video bisa diputar. Nah kalau kita ingin mendownload video ini. Kita bisa mensiasati dengan aplikasi tertentu. Misalkan ini ya kita ternyata ini adalah video YouTube ya. Maka kita klik YouTube. Maka nanti akan loncat ke tab yang baru. Nah bagaimana cara mendownload. Ini kita ambil alamatnya. Salin URL video. Nah kemudian buka save from .net. Nah seperti ini ya. Ini kita pause dulu ya. Oke ini. Dibilang tidak aman. Oke tidak apa-apa. Kita klik saja. Setelah itu kita tadi alamatnya kita pasang di sini ya. Kita pasang. Nah ini nanti tinggal kita unduh ya. Setelah klik unduh nanti otomatis video akan tersimpan di laptop kita. Ini cara kita mendownload ya. Oke sampai di sini. Kita sudah belajar bagaimana cara mendaftar di sekolahmu. Bagaimana mengeksplore menu-menu yang ada. Kemudian memutar videonya sampai dengan mendownload videonya. Nah setelah itu nanti kalian bisa mempelajari semua video-video yang ada. Dan itu di sini disediakan secara gratis. Oke sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.